olahraga mancing yang sekarang itu sudah beda kita jemput bola jadi kalau momenya ada anggapan bahwa mancing itu pekerjaan orang malas itu sudah salah besar jadi memang dari kecil awalnya memang saya suka mancing di sekitar saya itu ada kali ada lapangan ada kenangan-kenangan air jadi dari kecil memang saya suka mancing-mancing nyari-nyari ikan muras dimarahin juga di rumah kenapa mesti pulang sekolah langsung becek-becekkan nyari ikan tapi emang saya senengnya nyari-nyari ikan gitu kayak dulu sini masih kampung ya jadi saya sama teman-teman dari kampung itu suka mancing-mancing ikan gitu kenapa orang-orang semua jadi ketagihan itu itu karena waktu pertama kali semuanya kita persiapkan terus dimakan sama ikan jadi kita apa namanya betul-betul waktu kita tunggu dimakan disitu strike itu yang hook up ikan peace on umpan kita dimakan disitu tuh orang bener-bener pertama kali itu yang membuat orang jadi ketagihan dia akan mengulang lagi mengulang lagi karena ada yang bilang strike ini mau dibayarin mau dibayarin berapapun gak saya kasih karena waktu pertama kali dapet itu yang nikmatnya mancing itu disitu sebenarnya mulai dari SMA setelah selesai SMA itu saya suka mancing di pulau seribu mancing jadi waktu itu mancingnya masih agak sederhana jadi mancing-mancing apa namanya tenggiri kita di pulau seribu waktu jaman-jaman tahun 80-an itu ikannya bener-bener masih banyak dan itu saya sudah sering mancing meskipun masih secara tradisional setelah apa namanya mampu beli alat itu kira-kira mulai kuliah itu baru kita pakai alat jadi pakai ada reel spinning kita baru mancing-mancing tenggiri pakai spinning mungkin saya juga beli bukan barang baru waktu itu mungkin juga saya beli second mungkin ya karena waktu itu nilainya mungkin ya sekitar 50 ribuan 50 ribuan 50 ribu 100 itu juga saya juga sudah senang sekali punya alat alat pancing bisa punya alat pancing sendiri kalau saya banyak jadi mulai dari itu yang di dinding itu untuk trolling sampai ikan kecil tapi sekarang ini saya lagi hobi untuk mancing-mancing di air tawar jadi saya saya lagi senang casting jadi casting itu bisa di air tawar bisa di air laut tapi saya biasanya sekarang lagi senang casting-casting ikan toman jadi ikan toman itu snack head tapi dia lebih besar dari ikan gabus itu saya senangnya karena dia itu hampir sama kayak popping kalau di laut jadi karena apa namanya umpannya itu dia ada di atas permukaan jadi kita tarik dia di atas permukaan kita tarik di atas permukaan jadi waktu dimakan waktu kita dimakan dia di atas permukaan jadi kita kelihatan nah disitu candunya itu racunnya jadi orang ketagihan karena waktu dia tarik misalkan ini di permukaan air permukaan air waktu kita tarik waktu dimakan itu kita lihat langsung kita fight nah disitu apa namanya orang-orang jadi kecanduan manjeng-manjeng di apa namanya air air tawar casting namanya ini casting ini teknik teknik casting jadi kita lempar kita tarik kita lempar kita tarik ini yang apa namanya kita lempar kita tarik kita lempar jadi ini olahraga memang olahraga dia sama spot fishing kalau yang ini ini juga saya lagi senang apa namanya jigging apa namanya tapi ini di laut jadi ini untuk benar-benar olahraga jadi kita turunkan sampai dasar terus kita kejut-kejut gini terus sampai dimakan ikan jadi mancing itu sebenarnya bagaimana kita tahu karakter ikan kita mengelabui mengelabui ikan supaya dimakan dimancing itu sebenarnya ada satu tropi piala yang paling tinggi yang paling dihargai sebagai pemancing itu adalah ikan marlin jadi itu sebenarnya itu di tingkat dunia itu sebenarnya kalau pemancing sudah pernah dapat marlin kalau marlin itu berarti dia sudah merasakan dapat marlin dia sudah dapat tropi yang paling tinggi mancing yang paling sulit itu marlin karena marlin itu punya tenaga yang kuat dan sulit dicari dan punya kesulitan tinggi olahraga mancing yang sekarang itu sudah beda kita jemput bola jadi kalau ada anggapan bahwa mancing itu pekerjaan orang malas itu sudah salah besar bukan hanya laki tapi memang harus ada teknik pemancing itu harus punya teknik bekal pengetahuan teknik bagaimana sampai dia bisa dapat ikan dulu masih kita mancing nggak usah jauh-jauh dekat-dekat kalau seribu ini dulu ikannya masih tenggirinya besar-besar ikannya besar-besar sekarang kita harus menjauh lagi menjauh lagi termasuk pun juga di air tawar saya kira dulu gini kalau saya mancing ya ke daerah pedalaman segala macam saya pikir makin nggak ada orang ini pasti ikannya makin banyak pasti disini saya akan pestapora mancing segala macam meskipun ikan yang saya pancing sebagian besar tidak saya angkat saya lepas lagi saya rilis tapi saya berdalaman nggak ada orang begitu sampai sana saya ketemu ada kapal persiapan mau ke bom jadi begitu di daerah pedalaman yang nggak ada orang karena disana tidak ada aparat jadi perusahaan lingkungan di daerah yang nggak ada aparatnya banyak jadi saya juga menghimbau kepada para pancing-pemancing jadi mancing itu juga mempunyai harus mempunyai tahu jawab karena kita mancing itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi kita mancing kita mendapatkan sensasi mancing saat ini yang begitu hebat tapi kita bagaimana supaya generasi kita berikutnya itu juga dapat merasakan hasil yang maksimal seperti yang kita rasakan sekarang caranya adalah kita menjaga ekosistem dan catch and release dapat lepas lagi dapat lepas lagi bukan berarti bahwa kita tidak boleh bawa ikan tetap boleh tapi jangan seraka catch and release jaga ekosistem dan saya sendiri juga punya channel youtube mungkin teman-teman mau lihat silahkan masuk di channel saya duditwidodo terima kasih jangan lupa subscribe subscribe